Kelangkaan minyak kita di sejumlah daerah ternyata membawa berkat tersendiri bagi Sahri, perajin Kopra di Cilacat, Johor Tengah. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Pasalnya, sejak dua bulan ini permintaan Kopra meningkat hingga 100%. Alhamdulillah sekarang meningkat. Biasanya saya satu minggu, satu tengah atau sekarang sudah dapat dikatakan. Kalau permintaan itu ya dari manjual, dari Cilacat, dari pengajaran. Tidak hanya itu, sahri juga diuntungkan dengan harga Kopra yang naik. Dari sebelumnya Rp 8.000 menjadi Rp 9.500 per kilogramnya. Dari usaha Kopra ini, sahri berhasil merupi omset hingga Rp 30 juta per bulan. Sahri memprediksi permintaan Kopra ini akan terus mengalami peningkatan. Apalagi setelah pemerintah berencana menaikkan harga minyak bersubsidi ini.